Kita tentu sadar bahwa Marvel seringkali mengangkat unsur keberagaman seperti agama, ras, suku, dan juga budaya yang bermacam-macam. Dengan tujuan seolah menjelaskan bahwa pahlawan super bisa berasal dari mana saja. Salah satunya ada serial Moon Knight yang mengangkat unsur sejarah Mesir kuno yang dipastikan menjadi poin penting dalam membangun kisahnya. Melalui serial tersebut, kita bisa sedikit memahami ada berbagai macam jenis dewa yang disembah manusia di masa lalu, namun tidak jarang dewa atau dewi tersebut justru memiliki sifat jahat yang mengerikan. Selamat datang di channel Marvel Indo dan pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas kisah lengkap asal-usul dan sipak terjang dari Dewi Amit alias Dewi Kematian dari kepercayaan Mesir kuno. Sosok ini ditetapkan sebagai musuh utama yang harus dilawan oleh Moon Knight dan juga Konsiu di sepanjang kisah serial Moon Knight season pertama. Oleh karena itu, pasti akan sangat seru untuk kembali mengulasnya, terutama jika kalian memang menyukai serial ini. Tanpa berlama-lama lagi, berikut ini adalah kisah selengkapnya. Terima kasih. Dewi Amit adalah salah satu dari Enid terkenal yang disembah oleh Arthur Harrow. Entitas ini gemar untuk menghakimi lalu menghukum manusia sebelum mereka melakukan kejahatan apapun. Karena tindakan yang dirasa merugikan, Amit kemudian dipenjara oleh Konsiu dan sesama anggota Enid yang lain. Hingga setelah dibebaskan oleh Arthur Harrow, Amit terlibat ke dalam pertarungan melawan Konsiu, Moon Knight, dan Scarlet Scarab yang berakhir dengan Amit yang diikatkan dan dipenjara di dalam tubuh Arthur Harrow. Amit kemudian terbunuh tepat ketika Jack Lockley menembak dan membunuh Arthur Harrow atas perintah dari Konsiu. Amit adalah salah satu dari Dewa Mesir kuno yang tergabung ke dalam Enid. Kelompok Dewa ini sangat terkenal karena melibatkan jajaran Dewa-Dewa Mesir seperti Enubis, Jeb, Hathor, Horus, Isis, Konsiu, Osiris, Ra, Shu, Tawaret, Tefnat, Neptis, Nat, dan Amit sendiri. Dimana kesemuanya disembah oleh orang-orang Mesir di masa lalu. Namun khusus untuk Amit sendiri, dirinya ditakuti karena kebiasaan untuk menghakimi manusia berdasarkan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan setiap orang. Untuk kemudian bisa memutuskan apakah seseorang tersebut layak untuk hidup atau tidak. Tindakan Amit pada dasarnya bertujuan baik agar bisa mencegah tindak kejahatan yang akan dilakukan manusia dengan menghakimi mereka meskipun manusia tersebut belum sempat melancarkan niat jahatnya. Sehingga dengan cara ini, Amit berharap dunia akan penuh dengan kedamaian. Akan tetapi, manusia tentu bisa berubah dari yang semula berniat akan melakukan suatu kejahatan lalu mengurungkan niat tersebut seiring berjalannya waktu. Singkatnya, Amit sebenarnya memiliki tujuan baik karena ingin mencegah adanya kejahatan. Tapi dia menjalankannya dengan cara yang salah. Akhirnya, Dewi Amit dihianati oleh sesama Enid dan bahkan avatarnya sendiri, yakni Alexander Agung. Dia kemudian dipenjara dan dikutuk ke dalam bentuk usapti atau semacam relik berbentuk figur dewa oleh Dewan Enid. Dewan tersebut kemudian mengutus seorang prajurit Mesir bernama Shenfu untuk menyembunyikan usapti di dalam makam Alexander Agung tanpa mengungkapkan di mana lokasinya. Hal ini dilakukan karena Shenfu merasa khawatir jika suatu saat nanti ada avatar atau bahkan dewa Enid yang lain kemudian berniat untuk membebaskan Amit dari kutukan tersebut. Berabad-abad kemudian, legenda mengenai Dewi Amit akhirnya ditemukan kembali oleh Arthur Harrow. Pria ini sebenarnya adalah mantan avatar dari Dewa Konshu, sosok Dewa Bulan dari kepercayaan Mesir kuno yang memberikan kekuatan kepada Moon Knight. Namun karena suatu alasan, pria ini merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan kepada Konshu. Dia memutuskan untuk menentang dan menjadi pengikut Dewi Amit yang sangat setia. Arthur sendiri merasa yakin dan juga percaya bahwa tujuan dari Dewi Amit adalah keputusan terbaik untuk kedamaian dunia. Sebagai imbalan dari kepatuhannya kepada Amit, Arthur kemudian menerima sebagian kecil dari kekuatan Dewi tersebut, dilengkapi dengan tongkat berkekuatan khusus untuk memberikan penilaian atau penghakiman kepada orang-orang yang menyembah Dewi Amit sebagai jujungan mereka. Dengan cepat, Arthur Harrow mampu menyatukan sekte penyembah Dewi Amit dan mengemban misi utama untuk membebaskan Amit dari penjara, sehingga mereka bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Meskipun misi Arthur Harrow terhalang oleh Konshu dan avatar barunya, yaitu Mark Spector, namun nyatanya dirinya berhasil menemukan usapti dari Dewi Amit di dalam makam Alexander Agung. Keberhasilan itu dikarenakan Arthur ditemani dengan pasukannya yang setia, kemudian melacak Mark Spector yang pada saat itu tubuhnya dikendalikan oleh kepribadian kedua yang dikenal sebagai Stephen Grant. Sosok yang sangat ahli dalam pengetahuan sejarah Mesir kuno, sehingga tidak susah baginya untuk bisa menemukan lokasi keberadaan dari usapti Dewi Amit. Tepat setelah lokasinya ditemukan, Arthur kemudian datang dan menembak avatar Konshu itu hingga tewas, lalu mengemankan usapti Dewi Amit untuk dibawa ke dalam piramida Giza, lalu memulai rencana pembangkitan. Dalam upaya untuk melepaskan Amit, Arthur Harrow membunuh avatar Dewan Inid dan menghancurkan usapti Amit, memberikan Dewi itu kebebasan yang telah lama diinginkannya, bersamaan ketika para penyembahnya berlutut di hadapan Dewi mereka. Amit kemudian bertanya kepada siapa dia berhutang rasa terima kasih karena sudah membebaskannya. Arthur Harrow kemudian menjawab bahwa dia hanyalah seorang murid yang rendah hati dan Amit tidak perlu berhutang apapun padanya. Amit kemudian menyadari bahwa timbangan Harrow tidak seimbang, sementara Arthur sendiri percaya bahwa dengan menyelamatkan Amit, tindakan tersebut bisa menjadi cara penebusannya karena dia sudah membantu untuk menciptakan kedamaian bagi dunia. Sebagai tanggapan, Amit kemudian teringat bahwa dia sudah mempercayai Alexander Agung sebagai avatarnya karena memiliki timbangan sempurna yang sangat seimbang. Tetapi pilihan tersebut justru mengakibatkan dirinya dihianati dan dipenjara. Oleh karena itu, Amit kemudian memutuskan untuk menunda penilaian timbangan baik dan buruk pada Arthur Harrow dan memilihnya sebagai avatar barunya. Arthur Harrow menerima keinginan Amit dan Dewi tersebut memberikan akses penuh dari kekuatannya dan mengumumkan rencananya untuk memurnikan jiwa-jiwa manusia di seluruh dunia dimulai dengan kota Cairo. Sebelum Amit dapat keluar dari ruangan para dewa, Konshu langsung menghadangnya dengan tujuan untuk membatalkan misi untuk membawa keseimbangan sambil menunjukkan Arthur Harrow yang dulu sempat dipilihnya menjadi seorang avatar. Amit kemudian mengecek dan menganggap Konshu iri dengan kesetiaan Arthur Harrow kepadanya. Tetapi Konshu menjawab bahwa hidup di dunia yang kosong yang hanya diisi oleh para pengikutnya saja, jelas hal itu tidaklah sepadan. Saat Amit merenungkan betapa rendahnya iman Konshu untuk seorang dewa, dua entitas kuat itu kemudian saling serang di mana Amit terlihat mendominasi pertarungan. Amit kemudian memocokkan Konshu lalu memaksanya untuk meminta pengampunan. Tetapi Konshu dengan tegas menyatakan bahwa dia lebih memilih pemusnahan daripada mengemis balas kasihan dari Amit. Sebelum Amit dapat menghabisinya, Konshu terlihat mengucapkan kata Mark lalu menghilang dari ruangan para dewa. Setelah itu, Arthur Harrow membacakan mantra khusus dan sebuah panggilan bagi para pengikutnya di kota Cairo untuk mulai menghakimi orang-orang yang ada di sana. Lalu menjadikan jiwa-jiwa dari manusia yang tidak layak untuk dijadikan sebagai sumber energi bagi Dewi kematian tersebut. Inilah yang membuat Konshu dan Enid bahkan avatarnya sendiri terlihat mengutuk Dewi Amit di masa lalu. Dengan kekuatan yang dimiliki, Amit menjadikan keseimbangan sebagai dalih dibalik tujuan jahatnya untuk semakin bertambah kuat dengan melahap jiwa-jiwa manusia yang menurutnya tidak layak. Namun tidak berselang lama, Amit kemudian diserang oleh Konshu dengan ukuran tubuh yang juga sama besarnya. Pada saat yang bersamaan, Arthur Harrow harus melawan Moon Knight dan Mr. Knight tepat setelah dua kepribadian tersebut bisa melarikan diri dari alam akhirat. Rekan sekaligus kekasih Mark Spector yang bernama Laila L. Foley juga datang membantu setelah dia mendapatkan kekuatan dari Dewi Tawaret untuk kemudian menjelma menjadi Scarlet Scarab. Selama pertarungan, Amit mengaku bahwa sebenarnya tindakan yang dilakukannya tidaklah jauh berbeda dengan sifat dari Konshu yang gemar memanfaatkan manusia. Terlebih tindakan yang dipilih oleh Amit bertujuan untuk kedamaian dunia. Dengan sangat percaya diri, Amit menyebutkan bahwa pertarungan ini akan berakhir sia-sia karena semua tahu siapa yang akan menjadi pemenangnya. Sementara Konshu menolak gagasan tersebut, dia memang mengendalikan avatarnya sesuka hati namun dimanfaatkan dengan tujuan untuk kebaikan. Sifat manipulatifnya mampu meyakinkan seseorang untuk mau bersekutu dengannya, tapi dia tidak melahap jiwa-jiwa manusia untuk dimanfaatkan sebagai sumber kekuatan. Amit berhasil menjatuhkan Konshu dan mulai menyeretnya untuk pergi. Namun seolah berbanding terbalik, Arthur Harrow justru dikalahkan oleh Moon Knight. Moon Knight dan Scarlet Scarab kemudian membawa Harrow menuju ke dalam ruangan para dewa dan menggunakan mantra khusus untuk mengikat Amit ke dalam tubuh Arthur. Dengan cara ini, tentu saja Dewi tersebut menjadi lebih rentan daripada jika berwujud raksasa. Takut akan diikat ke dalam tubuh manusia, Amit kemudian berteriak kepada Konshu dan menghasutnya bahwa jika mereka bekerja sama, maka keduanya bisa membangun surga di bumi bersama-sama. Tetapi Konshu menolak untuk merespon keinginan tersebut. Tepat ketika mantra tersebut mulai bekerja, Amit terperangkap ke dalam tubuh Arthur Harrow namun dia masih mengatakan kepada Mark dan Layla bahwa dia tidak akan pernah berhenti. Konshu kemudian memberitakan Mark Spector untuk membunuh Arthur Harrow sehingga dia dan Amit bisa dimusnahkan dan tidak lagi menjadi ancaman. Tetapi Mark Spector menolak perintah tersebut dan menuntut Konshu untuk memberinya ampunan. Dengan Amit yang sekarang terikat di dalam tubuhnya, Arthur Harrow kemudian dirawat di rumah sakit Sinkivich di mana dia dijemput oleh seorang pria yang dikenal bernama Jack Lockley. Pria itu kemudian membawa Arthur ke dalam sebuah mobil untuk kemudian bertemu dengan Konshu. Tidak lama setelah pembicaraan mereka, Jack Lockley kemudian membunuh Arthur Harrow dengan cara menembaknya. Dan dengan langkah ini, baik Arthur dan juga Amit keduanya sama-sama menutup usia. Adegan ini sekaligus menjelaskan bahwa meskipun Mark Spector dan Stephen Grant keduanya sudah mengakhiri kontrak dengan Dewa Bulan tersebut, siapa sangka Konshu masih memiliki satu avatar yang setia. Dia adalah Jack Lockley yang merupakan keperibadian ketiga. Dan itulah penjelasan lengkap asal-usul serta sepak terjang dari Amit, Dewi Kematian yang berasal dari kepercayaan musir kuno. Semoga dengan menyaksikan video ini, kalian yang semula lupa atau bahkan tidak mengetahui siapa Dewi Amit bisa semakin tercerahkan dan semakin paham dengan karakter unik satu ini. Menurut kalian, apakah keputusan Dewi Amit dalam melenyapkan manusia sebelum mereka bertindak jahat adalah sebuah cara yang tepat untuk membawa perdamaian di dunia? Coba beri tanggapan kalian dengan menuliskannya di kolom komentar. Demikian video kita kali ini, silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum, dan silakan bisa request mengenai karakter selanjutnya yang ingin kalian ketahui sepak terjangnya. Jangan malu-malu, silakan ramaikan kolom komentar. Marvel in the Out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!